Aparat TNI diadang kelompok kriminal bersenjata saat mengevakuasi seorang warga sipil yang tewas ditembak kelompok tersebut di Distrik Meagabume, Kabupaten Puncak, Papua Tengah, pada Jumat, 3 Maret 2023. Kontak tembak pecah hingga terjadi serangan membabi buta oleh KKB. Kibatnya, satu prajurit TNI gugur dan enam warga mengalami luka tembak. Insiden kontak tembak bermula pada Jumat pukul 6.45 Witt. Saat itu KKB tiba-tiba menyerang personel Satgas Rider 303 setia sampai mati. Mereka melepaskan tembakan tidak terarah dalam jumlah yang cukup banyak. Serangan tersebut sama sekali tidak mengenai personel TNI yang ada di lokasi kejadian. Tetapi tidak lama berselang, diketahui ada seorang ibu yang terkena tembakan. Mengetahui situasi tersebut, personel Batalion 303 mencoba mengevakuasi korban yang diketahui bernama Tarina Murib ke tempat yang lebih aman dan diberikan penanganan medis. Tetapi, di saat evakuasi, KKB kembali melepaskan tembakan dan menyebabkan salah satu anggota bernama Praka Jumardi tertembak. Akibat luka tersebut, Praka Jumardi mengalami luka yang parah dan terlambat memperoleh pertolongan sehingga nyawanya tidak bisa diselamatkan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!